Pemirsa warga tiga desa di Kejambatan Muara Tembesi, yakni Desa Pelayakan, Desa Rantau Kapas Tuo, dan Desa Rantau Kapas Mudo, mengancam melakukan blokade jalan lintas nasional apabila pemerintah Provinsi Jambi tidak tanggap untuk menekan pengusaha tambang batu barah segera lakukan perbaikan jembatan tembesi yang ditabrak tongkang batu barah. Sejak satu pekan terakhir, warga pelayangan Kejambatan Muara Tembesi membelokade jalan lintasan tongkang batu barah melintasi jembatan Muara Tembesi. Hal ini dampak dari kerusakan dan keretakan jembatan akibat tiga kali ditabrak tongkang batu barah. Warga tiga desa dalam Kejambatan Muara Tembesi sepakat membuat petisi untuk terus melakukan blokade lintasan tongkang batu barah di jembatan tembesi. Sebelum adanya perbaikan, menurutnya situasi jembatan saat ini dalam keadaan darurat dan segera diperbaiki. Samsul Bahri, warga pelayangan, bersama tokoh warga dua desa lainnya. Meminta Gubernur Jambi jangan hanya menerima laporan saja tanpa melihat secara langsung keadaan jembatan yang dinilai dalam keadaan darurat. Desa, rancang kapas tua, rancang kapas muda, dan desa pelayangan sudah semangat bahwa ponton yang bermuatan sekarang ini kami tidak mengizinkan sesuai dengan petisi kami. Ponton yang ada ini tidak bisa ke bawah, tidak bisa untuk melalui jembatan ini. Kenapa jembatan ini sudah dalam keadaan darurat? PNJN itu mengatakan baik-baik saja bisa dilalui wedalan. Mobil yang di atas itu tidak, tidak jembatan masalah. Pembangun kemampilan sekarang ini sudah darurat. Bapak, Gubernur turun ke sini, lihat kondisinya yang sebenarnya. Jangan mengatakan baik-baik saja Bapak ada duduk di situ. Kami mengharapkan para penjabat-penjabat ini datanglah ke sini semuanya. Saya harap Bapak segera datang ke sini. Ada pun masalah rapat yang mau diadakan di kecamatan kami tidak mau. Masalahkan kami maunya ada apa-apanya ya di sini. Ini terus senang saja, ini baru boleh kali kecil. Kami bisa saja blokade ini sebesar-besarnya. Mobil tronton dan mobil semuanya kami blokade jalan ini sampai tidak bisa lewat jembatan lagi. Warga tiga desa yang telah membuat petisi yang dihadiri kepala desa setempat, pengecam akan melakukan blokade jalan lintas nasional dengan pengerahan masa tiga desa. Apabila pemerintah Provinsi Jambi tidak segera mendesak pelaku pengusaha tampang batu bara, melakukan perbaikan aset nasional berupa jembatan muara tembesi tersebut. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.